Di antara orang yang disakiti karena Allah Di dalam berjuang karena Allah Khobab bin Arati Khobab bin Arat Sabiyun Beliau adalah seorang tawanan Tawanan perang Pada zaman jahiliya Jadi budak berarti Lalu beliau dibeli oleh umu anmar Beliau itu dulunya tukang besi Wa kainan nabiyu dan adalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama Ya'lafuhu qobla nubuwati Sering Jadi di dahulu kanak maknanya istimral Sering nabiy Mendatangi Beliau Sahabatnya berarti itu Khobab bin Arat Sering nabiyu datangin Qobla nubuwati sebelum kenabiyan Falamma syarrafahu allahu biha Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nabi Biha dengannya dengan kenabiyan Aslama khobabun khobab masuk islam Kenapa sahabatnya jadi nabi Sahabatnya diangkat oleh Allah Nabi Fakanat maulatuhu Maka adalah maulatnya Ya tuannya Tu'azibu bin Nari Ya ini Kalau mudari Di laikanan maknanya istimral Sering Menyiksa Khobab dengan api Jadi sering disiksa Pakai api Disulat pakai api Disulat tau sulat Sulat pakai api Sering disulat pakai api Disiksa pakai api Maka dia datang dengan besi Yang dipanaskan Lalu dia jadikan besi yang dipanaskan itu Ala zorihi Ke atas punggungnya khobab Masya Allah Gimana rasanya tuh Punggung belakangnya Ditempelin Besi yang Panas Rasanya gimana Sakit gak Sakit banget gak tuh Ya Allah Masya Allah Ditempelin Supaya apa Supaya dia kukur Supaya dia Meninggalkan agama Islam Tapi Namun Maka demikian itu Tidak menambahkan dia Kecuali bertambah Iman Kepada Rasulullah 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 Wa huwa mutasawwidu berdat burdatin Dan Nabi sedang berbantalkan kain burdah Jadi Nabi sedang Berbantalkan kain burdah Fizilil Ka'bat Di naungan Ka'bah Fakona lalu Ya berkata Ya Rasulullah S.A.W Ala tadauullaha Lana Coba engkau berdoa Atau kenapa Tidak engkau berdoa Kepada Allah Untuk kami Fakona Alayhi S.A.W Lalu Nabi duduk Alayhi S.A.W Mu'maran Wajuhu Mukanya Kemera-merahan Fakona lalu Nabi bersabda Innahu Ini boleh jadi Ini Masih Ya Dakwahnya masih Sempunyi-sempunyi Boleh jadi Jadi Belum terang-terangan Nabi Karena belum ada perintah Fakona makanya berkata Nabi bersabda Innahu Kana Min Koblikum Nabi Ceritain Orang dahulu Sesungguhnya Ada orang Sebelum kamu Layum Satu Ahaduhum Am Satil Adidi Disisir Salah seorang Di antara mereka Dengan sisir-sisir Besi Maduna Azmihi Min La'min Wa Asa Wa Asa Tidak ada Daging Dan Sarap Yang menempel pada tulangnya Kita arti langsung begitu Tidak ada daging Dan sarap Yang menempel pada tulangnya Tidak ada Dagingnya Tidak ada tulangnya Daripada dagingnya Dan sarapnya Jadi tidak ada Daging Dan sarap Yang menempel pada dagingnya Disisir Pakai Besi Dan diletakkan Gergaji Ala Faukira Siahdihim Di atas Ya Tengah Belahan Di atas Tengah Kepala Kepala Salah-salam Di atas Mereka Faiyushaku Lalu Dibelah Ditaruh Di atas Palanya Lalu Palanya Dibelah Masya Allah Demikian Itu Tidak Memalingkan Dia Daripada Agamanya Dia tetap Di atas Agamanya Masya Allah Wal Yazharannallahu Ta'ala Hazal Amra Hatta Yasira Rakibu Dan Hendaklah Allah Ta'ala Dan Sungguh Allah Ta'ala Sungguh Allah Ta'ala Akan Menampakkan Hazal Amra Ini Berkara Hatta Yasira Rakibu Sehingga Berjalan Berangkat Orang Yang Berkendaraan Itu Min Sun'a Dari Kota Sun'a Ila Hadrat Maut Hadra Maut Sampai Kehadra Maut La Ya Khawfu Illallaha Dia Tidak Takut Kecuali Kepada Allah Dan Serigala Atas Kambing N Nabi Bersabda Akademikan Itu Alay Salam Dan Dia Pada Ini Keadaan Yang Sangat Gawat Jadi Nabi Nabi Nggak bisa Ngelawan Keadaan Itu Lagi Sangat Gawat Jadi Waktu Itu Masih Dalam Keadaan Ya Da'wanya Sir Alati Layatasawar Rupiah Akal Ukhalai Wa Anbal Nubalai Kuwatan Muntasuratan Aos Saadatan Mustab Balatan Tidak Tergambar Padanya Oleh Akal Oleh Yang Paling Berakal Daripada Yang Berakal Dan Yang Paling Cerdas Dari Paling Cerdas Kekuatan Muntasuratan Yang Ya Yang Dinantikan Aos Saadatan Mustab Balatan Atau Kebahagiaan Yang Akan Datang Jadi Ketika Itu Keadaan Yang Sangat Menakutkan Bagaimana Nabi Berdakwah Di Tengah Orang-orang Yang Keras Sampai Sahabatnya Masuk Islam Sahabatnya Masuk Islam Sahabat Nabi Belakangnya Ditempelin Pakai Besi Yang Lagi Panas Itu Padahal Tuhannya Sampai Begitu Jadi Jadi Waktu Itu Makanya Dakwanya Masih Sir Nabi Belum Melawan Belum Terang Terang Kenapa Karena Belum Ada Perintah Dari Allah 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 Ya Allah Kecuali Bahawa Itu Ada Wahyu Yang Di Wahyukan Kepadanya Kecuali Ada Wahyu Ya Kalau Enggak Ada Wahyu Enggak Diam Aja Sumbha Kemudian Anzal Allah Allah Turunkan Tasbitan Lil Muminina Untuk Menetapkan Biaran Mumin Awal Surat Al-Ankabud Alif Al-Anmim Allah Al-Anmim Radih Apakah Manusia Menyangka Apakah Manusia Mengira Bahawa Mereka Akan Dibiarkan Mereka Berkata Kami Beriman Padahal Mereka Itu Yubtanun Layubtanun Ya Layubtanun Padahal Mereka Itu Tidak Layubtanun Tidak Diuji Jadi Mereka Mengatakan Kami Beriman Beriman Padahal Mereka Tidak Diuji Beriman Apakah Agak Ngaku Beriman Mereka Sebelum Orang Saya Tidak Kita Pinter Orang Orang Yang tinggi Adab Naik Semuanya Rata Rata Semuanya Punya Adab Adab Yang Tinggi Yang Naik Itu Yang Tinggi Yang Mulia Yang Terkenal Yang Ebat Beliau Adalah Orang Yang Adab Dengan Guru Dengan Orang Tua Adab Wallahu A'lam As